Halo teman-teman semuanya Balik lagi dong Kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Hardiatna Dan saya Indita Putri Di acara Lebih Dekat Bersama Paslon Nomor Urut 2 Nah selama 60 menit ke depan Kita akan nemenin teman-teman di live Instagram Untuk tahu dan ngobrol-ngobrol Gimana sih Paslon kita yang nomor 2 ini Untuk dengan visi-visinya Sebagai calon wakil dan ketua Hima S1 Angkutan Siveri di 2019-2020 Nah betul banget Kalau kemarin kita udah ngobrol sama Paslon nomor 1 Maka sekarang saatnya kita ngobrol sama Paslon nomor urut 2 Nah tapi Sebelum itu kita info lagi nih Bahwa nanti setelah Q&A Kita akan ada debat Paslon Itu di tanggal 13 Maret 2019 Nah nanti Setelah debat itu kita langsung ada Pemungutan suara untuk reguler teman-teman reguler C Di tanggal 16 Maret 2019 Dan Untuk reguler H dan B Akan diadakan pada tanggal 19 Maret 2019 Dan pada tanggal 20 Maret Akan ada pengumpulan suara Akan diisarkan langsung di Instagram Live Instagram Bantu Tangan dong Tunggu tangan dong Nah Kak kalau kita mau coblos Saratnya itu cukup Teman-teman nanti dateng Dengan menunjukkan KTM dan KRS Teman-teman KTM dan KRS itu Menunjukkan bahwa Teman-teman adalah Mahasiswa S1 Akutansi Dari Universitas Pemula Betul banget Buat teman-teman jangan lupa Bawa KTM dan juga KRS Betul Kita akan coblos siapa Kak? Aku sih Kamu Yuuu Yuuu Gatul banget Oke Berasalan kan? Berasalan banget dong Yuk kita langsung aja yuk Ayo Kita panggil aja Inilah dia Pas loh teman-teman urut 2 Kak Inetka dan Kak Wahyu Oke Oh iya Tau Kak Dan juga Sebenarnya nih Pas nanti Pemilu ini nih Teman-teman itu Yang reguler A Bisa datengnya pagi Nah itu Bisa datengnya pagi Sampai jam sore Masih kita ada kok Nah pas malam nanti reguler B Dan infonya itu sebenarnya kita berubah ya Kak Ada perubahan jatwanya Ada perubahan jatwanya itu Biasanya kita Kemarin kita infoin itu tanggal 18 18 18 18 18 19 19 Maren Untuk apa itu? Untuk reguler A dan B Jadi teman-teman reguler A dan B Yang pas tau tanggal 18 Yuh aku libur lagi Tenang aja karena diundur Tenang aja karena diundur Tanggal 19 Masuk lah Masuk lah Masuk lah Pokoknya masuk buat nyoblos Lumayan senangan pajar Tunggu aja guys Aku juga nunggu nih senangan pajarnya Dan juga jadi teman-teman nanti kalau datang jangan lupa ajak teman-temannya lain yang belum nonton Yuk kita nonton sekarang live Instagram biar tau pas lo nomer 2 tuh kayak apa sih? Pas lo nomer 2 ya Kak ya? Satu semaranya Gimana ya? Cocok? Ya atau sekolah mereka Mereka Bisa lah ya Eh Mari kita panggil lagi Oke? Mari kita panggil Kak Ike dan Kak Wahyu Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Bapak baju rumah sendiri Kalian? Wah hitam-hitam Belum layak Ya dong Kok gitu? Jadi kayak baju pasloan kalian selalu hitam ya? Iya Biar apa itu? Karena kita suka yang netral Tapi disini bukan berarti netral kita tidak punya tujuan Tapi netral itu dalam artian kita dapat menulis apapun Woy mantap Jadi buat teman-teman Ambilah dia pasloan nomer 2 Mungkin Kak Kak mau kenalan dulu ke para penonton? Kak kenalin dulu namanya siapa sih? Alamatnya dimana? Terus umurnya Terus apalagi Abis itu Pancar Itu yang paling spotline Mereka ini gak boleh Mereka ini gak boleh Mereka ini Mereka ini Cucok Tidak mau diundang buat kampanye kan? Semuanya Oke Boleh langsung? Boleh Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman mahasiswa Dari mana pun ada berada Terutama mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pembang Perkenalkan Nama saya Ike Yudistia Saya semester 6 konsentrasi audit Disini saya sebagai calon ketua Hima S1 Akuntansi Periode 2019-2020 Dan disini saya tidak sendiri Saya berpartner dengan Perkenalkan Nama saya Wahyu Anubrah Saya semester 4 Disini saya sebagai calon Wakil ketua Hima S1 Akuntansi Periode 2019-2020 Terutama Terutama Yang belum dijawab tadi satu Pasaran Eh Instagram juga perlu kan? Oh boleh Oh boleh Boleh Gimana siapa dulu? Oh Instagram Kalau saya itu di Eke Yudistia Eke Yudistia K nya 2 Eke Yudistia Oke Yang mutang nomor 2 K nya 2 Kayaknya sengaja jawabnya Eke Yudistia Oke Kalau kakak? Kalau saya sendiri Eke Anubrah Wahyu 2 Jadi Anubrah Wahyu nya itu Sambung Dan 2 nya itu Karena milu Promo lagi Gak mau 1 Gak mau 1 Gak mau 1 Itu beda Pertanyaannya Sakti pasti menjawab Pasangan Hmm Sekarang saya berpasangan ini ya Oh Apa Pakaran ya? Gak 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 Kalau yang Beneran Oh saya dulu atau Wahyu dulu nih? Oh boleh Kalau saya sendiri sih Alhamdulillah 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 Masih diberi waktu untuk mencari Yang tepat Eh Ini ke tepat Oh Coba 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 Ini terasa dulu Emang masih melihat kayak apa? Gimana ya? Belum Tick gitu Oke followers Jadi Ya boleh Oke followers Aku lihat tadi ya Sudah disebutin H I ke K nya 2 Yulis T Ya Coba Abang Masa apa nih? Status Iya oke Status pelajar Masa apa 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 Kalau untuk Pesangan Indonesia Alhamdulillah Alhamdulillah Udah 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 nih mas Pada ninggalin semua Iya Kok kita Terus berduka cita ya Teman saya Berkabung Berkabung ya Alhamdulillah Yang masih mencari cariannya Masih mencari Kalau menemukan yang tepat Iya Langsung di cek juga Instagramnya Anugrah Wahyu 2 Sebelum kita lebih jauh Pasang 2 punya Ini gak? Jargolnya lebih jauh Oh punya dong kita Ajarin kita Ajarin kita Boleh coba Boleh dimulai gak? Jadi jargol kita Itu adalah Berat sama dipikul Ringan sama dicincing Kami tidak sendiri Kita bersama-sama Bersama kedua Menuju 5 Yang lebih baik Sama di jinjing Sama di mana? Di pikul Ringan sama di? Di jinjing Kau apa sama? Netizen nih Komentarnya Kau rumah Nyari mulu Oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Sama kamu ada pengalaman organisasi itu apa aja sih? Kau pede gitu mau menolong tadi Oh oke Kalau saya sebenarnya waktu SD itu belum ikut organisasi Belum Karena saya tidak TK, jadi saya langsung SD Akselerasi Karena ada beberapa alasan Nanti kalau misalnya pengen tahu kenapa saya tidak TK, bisa hubungi langsung ya Mulai organisasi itu waktu SMP SMP itu pernah ikut ekstrapolikuler pas Ibra Cuman memang waktu itu tidak lurus seleksi Jadinya tidak jadi masuk untuk ngepasti berakan Terus lagi kembali? Terus waktu di SMP itu pernah jadi bendahara di ekstrapolikuler pas K Sebenarnya memang posturnya agak kurang tinggi Tapi kita di sini olahraga pas K Niat awalnya seperti itu Cuman Tunggu kan ke atas Ke bawah Iya Memang belum pernah ikut OSIS ya Cuman pas saat ini mikir kayak Kenapa ya nggak ikut OSIS gitu Makanya pas begitu mau masuk kuliah Tertariklah dengan impunan mahasiswa S1 akuntansi Pertamanya itu menjadi pengurus Di bidang hubungan masyarakat dan komunikasi Dan juga di periode berikutnya adalah Wakil Ketua Hima S1 akuntansi Periode 2018-2019 Berpasangan dengan Kakini Afriyani Dan juga sekarang Dan juga sekarang saya ada di bidang kerjasama juga di Tech Center Wah paham pajak sih Walaupun demanya Walaupun di bawah Amin Gimana kalau nanti sudah menjabat sebagai depuan Format saya Wah boleh tersalah Masuk mas Kalau tak tawain Kalau dari saya sendiri sih Pengalaman organisasi sama SD SMP itu belum Mengenal yang mana organisasi Saya mengenal organisasi itu pada saat Saya duduk di bangku sekolah SMA Disitu saya masuk yang namanya Organisasi OSIS Dan disitu saya masuk sebagai Ketua Seksi Bela Negara Berjuang dong Yang paling depan Pokoknya ada yang dibela Udah saya juga Terus Selain itu saya juga mengikuti ekstra kurikuler yang ada di sekolah Untuk PTR Teman-teman mungkin juga belum pada tahu Pikir itu seperti apa Pikir itu adalah pusat informasi konsulin remaja Paham dong masalah yang ada di remaja Jadi pikir ini sendiri itu Salah satu wadah Yang dikembangkan dalam bentuk genre Yang dimana dikembangkan untuk Atau remaja-remaja itu tahu tentang Bagaimana penewasan usia perkabinan Tentang bahayanya Tidak KRR tentang seksualitas HIV dan S maupun akhobat Jadi udah siap-apit Polis Banyak juga ternyata Itu penting kan perkabinan itu Big Air Bagaimana Alasan mengapa Alasan mengapa Buat organisasi Mungkin Kalau Tanya mengenai alasan mas Organisasi Alasan saya Alasan sendiri adalah Saya ingin belajar Saya ingin menambah wawasan saya Saya ingin melatih diri saya Untuk Gimana sih Potensi dan bakat yang saya punya Mungkin Juga Mas iso Mas iso yang mungkin lagi menonton Ini juga Bisa jadi pelajaran Buat Mas iso-mas iso di luar sana Bahwa Organisasi biasanya penting Karena Kenapa Organisasinya adalah tempat Untuk belajar Tempat untuk Wadah buat teman-teman Untuk mengenal Jati diri teman-teman Jadi Jangan pernah takut Untuk mengenal Yang namanya Organisasi Jadi Jangan sampai Ya Pokoknya Jangan sampai teman-teman takut Yang namanya Organisasi Karena Organisasi itu Sangat penting Untuk Teman-teman Kedepannya Karena Bakal merubah Ya Organisasi kita belajar apapun Gitu 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 Kalau misalnya saya Jujur Karena memang Sebelum-sebelumnya Nyesel Gak pernah ikut OSIS Gitu Terus Begitu Mau masuk kampus Itu Tertarik nih Dengan Kebetulan Memang saya dari SMK nya Sudah akuntansi Jadi Begitu Kuliah Juga Ingin mengambil Akuntansi Juga Untuk sebagai jurid sana Disitu Saya mulai searching-searching Bahwa Disitu memang ada Humpunan mahasiswa SMK Nah Mulai dari situlah Saya berpikir bahwa Oh iya Saya mahasiswa Bukan lagi seorang siswa Yang menerima ilmu itu Hanya dari pembelajaran Yang ada di klas Hanya Datang Duduk Dengerin dosen ngomong Selesai Pulang Bukan seperti itu Tapi Kita punya banyak waktu Sehari Sehari itu 24 jam Setahu saya belum berubah Sekarang Oh Belum berubah Jadi Buat teman-teman Nggak rasa nih Buat Sehari 24 jam Kenapa sih Nggak digunakan Untuk kegiatan-kegiatan Yang memang bermanfaat Buat kita Bisa Mengasal bakat kita Dan juga Bisa Mempergunakan Waktu kita Untuk Hal-hal yang bermaedah Dari Dari Gabut-gabut Kan Iya Betul Karena Dengan Kita ikut Organisasi Nanti Kegiatan-kegiatan Bermanfaat Dan juga Kita bisa Menambah ilmu Dari Eksternal Bukan dari Materi Dan segala macamnya Gitu Nah Kak Saya mau nanya Siapa sih sebenarnya Kan kakak Tadi tuh Jawabannya Kayaknya Udah Dalam Amin Sebenarnya Siapa sih Role model yang jadi Telah dan kakak Coba dari Dalam Dalam hal Segalanya Bahkan Dari Kakak Ikut organisasi Siapa sih yang Bikin Konversi Konversi Jujur Saya dulu ya Oke Jadi Sebenarnya Saya Berpikiran Bahwa Organisasi itu Ada dimana-mana Organisasi yang Pernah Organisasi paling kecil Yang pernah saya lihat Dan saya alami Sampai sekarang Itu adalah keluarga saya Gitu Meskipun memang Terkadang Saya Memposisikan diri saya Saya berada di dalam keluarga Tapi saya juga Memposisikan diri saya Melihat keluarga saya Dari eksternal Jadi Meskipun memang Di keluarga saya Organisasi yang Masih bisa dibilang Ya mungkin Ayah saya Memang Tapi memang Pasti yang namanya Orang kan ada positif dan negatif Jadi disitu Saya mulai belajar lah Disitu Kalau misalnya ditanya Untuk role modelnya siapa Orang pertama role model saya Adalah seorang lelaki Yang akan selalu Setiap menemani saya Sampai dengan akhir ayah Yang kedua Yang kedua itu adalah ibu saya Karena ibu saya itu Kata-kata itu Selalu membuat saya seperti Semangat hidup Sampai Membahagiakan mereka Dan juga yang ketiga adalah Dari organisasi yang Memang itu Sebelumnya adalah Ketua dari Sebelum-sebelumnya Di Imai Santawan Selalu Selalu Untuk saya sendiri sih Motivasi saya Yang pertama Saya ingin merubat Kajati diri saya Saya ingin Menunjukkan bahwa Orang kerantawan juga bisa Untuk Melakukan perubahan Di dalam keluarga Maupun di luar sana Kerantawan dari mana nih Kak? Alhamdulillah Saya dari Sulawesi Ini Sulawesi Oh Sulawesi Mau jadi kedua di Unpah Mantap Amin Berapa rupiah bang? Kita ngitung nih Kita ngitung nih Terbang Terbang Saya ingin menjadi Pecuan buat Teman-teman mungkin ada luar sana Bahwa Jangan Hanya tinggal berdiam diri Jika kalian mempunyai bakat Atau potensi diri Silahkan Kalian mencoba di organisasi manapun Jika saya mengenai role Model Sama Ya role model terhadang Saya Mengambil dari orang tua saya Kebetulan Saya Punyai ayah dan ibu Itu sangat mendukung Perjalanan-perjalanan saya Di Kota ini Di rantauan ini Jadi kan semuanya role model nih Orang tua Orang tua Nah gimana sih Respon orang tua Tidak tahu anaknya sibuk di organisasi kita Jadi Saya percaya Boleh Untuk Dari orang tua saya sendiri sih Responnya Karena Selama Itu Tidak mengganggu Perbelian saya Tidak mengganggu Ibadah saya Tidak mengganggu Kiliatan-kiliatan saya Yang lain Itu Itu diizinkan aja Sama orang tua saya Selama Ya Tetap Kasih kabar aja Ke orang tua Apapun Itu Baik itu mungkin Sakit atau kemana-mana Itu Harus disambarin ke orang tua Karena orang tua pasti khawatir Karena orang tua pasti khawatir Karena Kalau untuk Saya sendiri Itu Kedua orang tua saya Jujur tidak pernah Melarang saya Untuk Saya mau Belajar di mana Saya mau Ikut Organisasi yang mana Gitu Itu tidak pernah Melarang itu Karena Orang tua saya Berpikiran bahwa Selagi itu Positif untuk saya Dan juga Saya punya keinginan Dan niat yang Kuat untuk mempelajarinya Di tempat tersebut Jadi Gak masalah Yang penting Yang penting memang Saya punya keinginan Saya punya kemampuan Dan saya memang Harus bisa Mengambil resiko Gitu Karena kan Banyak orang yang berpikir Kalau misalnya orang ikut Organisasi itu Sibuk Segala macem Gak punya waktu istirahat Segala macem Ya jujur Saya sudah 2 periode Di Himesa Tahunansi Di sini Saya juga ngerasa Yang namanya Tidur mal Tidurnya Kurang Terus juga Bisa dinilai Sibuk Bahkan teman-teman saya Mau main hangout Sama saya Agak sulit Cuman Selagi di sini Positif Dan juga di sini Saya mengembangkan Potensi-potensi yang saya miliki Kenapa enggak? Gitu Itu pun dengan orang tua saya Kedua orang tua Baik Bisi 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 Bisa 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 Jadi disini kami akan berusaha untuk mewujudkan inovasi, ide serta gagasan dalam mengembangkan atau mengoptimalkan kinerja pengurus IMA S atau Unansi dalam memfasilitasi pengembangan dari segala potensi yang dimiliki mahasiswa S atau Unansi dengan tidak melupakan peran dari mahasiswa dan juga IMA dalam menjaga nama baik Prodi S atau Unansi dan juga Universitas Pemula dengan berkumpul berhelak mulia agar nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Dan kalau untuk misi kami sendiri itu tujuan dari visi yaitu sebenarnya kita ada 4 poin Yang pertama itu kita menampung aspirasi mahasiswa S atau Unansi yang inovatif, kreatif dengan memanfaatkan media dan pelaksananya Artinya disini bagaimana kita mampu mengetahui aspirasi-aspirasi apa yang mahasiswa punya secara inovatif, kreatif dengan memanfaatkan media dalam pelaksananya Karena kenapa sekarang kita sudah era di teknologi Jadi bukan dengan secara tetap langsung saja Jadi bisa melalui sosial media kami maupun di Instagram, Facebook, lain maupun Twitter Yang kedua kita mengoptimalkan program kerja sesuai kebutuhan, menilai manfaat dan kemampuan Masih ada satu potensi dengan memanfaatkan IPTEC dalam pelaksanannya Jadi kita disini bagaimana kita menunjukkan program kerja sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan dari mahasiswa Dan nilai manfaat dan kemampuan apa yang akan mereka dapatkan Kita memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penerapannya Karena lagi-lagi bahwa kita sekarang sudah di era teknologi Jadi bagaimana mahasiswa ini tidak ketinggalan mengenai ilmu pengetahuan apa yang mereka belum ketahui Yang ketiga kita ada menjadikan hubungan kerjasama yang baik antara pengurus, himas, atau potensi Dan mahasiswa, himas, atau potensi Sagi-hagi disini bahwa hubungan kerjasama yang baik antara pengurus, himas, atau potensi Adalah juga memberikan dampak baik untuk universitas pemulaan Jadi jika hubungan kerjasama antara mahasiswa dan pengurus bisa baik Juga akan memberikan dampak yang baik juga kepada universitas pemulaan Dan yang sangat-sangat kita katanya bahwa penumpang itu sudah naik, adetisnya menjadi B Itu juga berkat dengan hubungan kerjasama antara mahasiswa dan pengurus Terus yang terakhir, kita ada menjalin hubungan kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal universitas pemulaan Dimana disini kita juga tidak berbicara hanya dengan mahasiswa dan pengurus Disini kita juga ada peran yang sangat penting yaitu internal maupun eksternal kampus Internal ini seperti jajaran-jajaran prodi maupun jajaran-jajaran fakultas-fakultas lainnya Eksternal kampus itu seperti masyarakat, himas-himas lain, dan UKM lainnya Jadi bagaimana kita bisa bekerjasama baik untuk mengajukan universitas pemulaan lebih baik ke depannya Terus juga tetap mengikuti teknologi dengan gimana-gimana Pentingnya itu Oke, langsung berkata Disini kan ada dua pasuan, satu dan dua Kira-kira kakak berapa persen sih yakin? Pasti kepilih jadi ketua hima? Wish Seberapa persen ya, kalau ditanya seberapa persen kayaknya saya harus mencari rumus logaritma yang tepat Kita harus pakai rumus Iya, kita harus pakai rumus gitu Cuma kalau misalnya bisa dibilang kita siap atau tidak Alhamdulillah kita sekarang gimana tuh? Alhamdulillah kita siap Dan mudah-mudahan kita dapat mengembana-mana dengan baik Dan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk di maesan-maes ini pada depan Dua Pulangin dong jargonnya, gimana tadi? Oh iya Jargonnya Oke 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 coba Jargonnya berat sama dipikul, ringan sama di jinjing Kami tidak sendiri, kita bersama-sama bersama nomor dua menuju lima yang lebih baik Lebih baik Lebih baik Lebih baik Lebih baik Lebih baik Kita nanya lagi Apa ya udah nungguin ya? Udah nungguin ya? Iya udah nungguin ya? Ya udah nungguin ya? Kayak kita yang tadi tuh bertanya, duh 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 kat? Kita buka refreshing Oke Iya kan? Nah kita refreshingnya Kita nge-games Ada games? Games-nya sama sih Kayak pas lo main tapi tetap aja Pasti berbeda dari yang kemarin Oke Coba gak propertinya kak? Propertinya kak? Boleh Boleh Oke Disini ada papan jalan dan ada speed door Nah gak apa nih? Ini permanen gak ya kak? Enggak dong ya Permaren itu lakukan Iya Marah dong ya Jangan akan rasa bahar-harusnya Oke Komodaku Baik-baik Oke Nih ini ada speed door Dan ada Kertas Dan ada papan jalan Oke Nanti kita akan mengetes Kecocokan Antara kalian berdua Iya Gimana sih cocok? Biasanya kalo Kalo udah Jomblo Enggak jomblo Kalo single Semoga Allah Siapa tau kan ada yang terdekat ya Iya Bisa ada yang terdekat lah ya Nah siapa tau kan Dengan Kerjasama Tahu-tahu Tuhan Amin Nanti kita akan kasih pertanyaan Terus nanti Aku kasih pertanyaannya Kamu jawab Kamu nebak Jika kakak Ika Dan kamu nebak Awas Oke Paham gak? Paham gak? Iya boleh Siap ya Oke 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 Berarti dia gak boleh lihat ya Oke 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 Kalo tulisannya agak kurang sulit dibaca Dua dokter ya Sulit dibaca dokter ya Iya Oke Oke Dua Pertanyaan pertama Iya Ini gampah Kita mulai dari yang gampah Oke boleh Berapa tanggal lahir pasangan Italia? Oh berarti? Kamu tempat ini Oke Tanggal lahir aja? Iya lah Oke Boleh sama tanggal bulan tahun boleh? Oke Oke Mau ketahui seberapa tahunnya Gak cocok? Tau aja tanggal doang kurang lah Tau bulan lumayan Tau tahun bagus Tau tempat lahir Tempat sakitnya dimana Wah itu bagus Itu agak sulit kayaknya Kalau kamu sakit ya Oh dukung gimana ya Udah siap? Tiga Dua Satu Tiga 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 Coba Coba Kakak Ige Berapa tanggal akhirnya? 26 Mei 1998 Betul Yaaay Coba 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 Kalau saya sendiri 3 Januari 1989 Betul Betul Wah Oke Terima kasih Soal yang kedua adalah Masalah, pasangan kamu berapa dari berapa bersaudara? Ayo, ayo, ayo Oke, oke Sampai kenalan belum, ngamor dulu Bukan dulu Ayo, 5, 4, 3, 2, 1 Salup, tada Wabenzel Muhammad berapa dan menurut 7 Coba tebang Kawahir dulu Kamu mengikuti anak berapa? Kang Ike, anak kedua dari gue bersaudara Boleh tak? Wah, ayo Saya anak pertama dari empat bersaudara Maaf Kayaknya gitu Coba Berapa lu? Kalau Wahyu Anak pertama Anak Tunggan Tiga bersaudara dimana? Kamu suara siapa? Jangan-jangan Soalnya sering kan ngeliat dia Ini tuh siapa? Ade Jangan-jangan Kamu tiga bersaudara Tapi kamu gak tau kalau ngomong-ngomong Ya mungkin aja ya Bisa jadi kan Masih satu Sama ya Pertanyaan selanjutnya Boleh saya nampil Terus Pertanyaan selanjutnya Apa warna kesukaan pasangan kalian? Oke Apa ya Apa warna kesukaan pasangan kalian? Semoga tidak berubah ya Lima Empat Tiga Dua Satu Oke Oke Kita pegang Oke Oke Kalau saya Kalau saya itu suka warna-warna netral Saya putih, biru Hitam juga Ya seperti itulah Satu Apa ya? Saya juga bingung saya juga suka apa ya Biru Biru Ehh Siapa? Seberapa? Ini cukup peka ya? Iya Kalau saya sendiri Kan saya suka warna-warna netral Putih, hitam, biru Satu ya? Oke Ternyata Ternyata, ternyata emang cowok di peka ya? Cowoknya kan gue di peka ini Eh, kamu tak boleh gitu? Mohon maaf, saya pun wanita Kita lagi Oh, ada lagi? Oh, banyak ya? Berapa banyak ini ya? Dari 200 orang Misalnya, ampe kalian sangat cocok lah Kamu gak boleh nyata ya? Oke, ada 1 juta pertanyaan Jadi kamu siapin kertas yang bagus Oh, boleh, oke silah Tanyaan selanjutnya Apa item yang selalu dibawa pasangan kalian? Benda yang selalu pasangan kalian bawa Gak pernah ketinggalan, gak pernah hilang Apa ya? Yang umum ya? Ya, apa ya? Yang umum ya? Jangan dikasih kode ya Ya, kamu bersuara Hmm, aku tahu Yang umum 5, 4, 3, 2, 1 Wah, ini kayaknya jawabannya sih Wow Kan umum dong Ya, seumum-umumnya Ya, mohon apa aja nih ya Kayaknya, gak jodoh deh Siwanya pura Ya, kamu tetepnya sama Ya, 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 ya Coba ke-ke-ke berapa Eh, berapa, apa, apa Yang gak pernah ketinggalan Handphone Haaa Motor Eh, berapa, eh tapi Tapi, ini juga penting Bisa, bisa, bisa Kawah Youtube memperhatikan supaya Ika pulang dengan sesuatu Selamat Terima kasih Halaupun dia mengatok tuh selawasi Oke, jawab, kalau itu Kawah itu dia Kalau Ayuk sendiri Yang gak pernah dilepani itu Sabun muka Gak jenek Gak jenek Gak bener sabun muka Handphone Ternyata Gak cocok Kamu tahu gak aku bawa apa? Kamu Perasaan yang bawa Bawa cinta kita Beran Kita jadi lebih cocok kalian Kalau kita ya Salon Kita salon mana bang? Oke, pertanyaan selanjutnya Ini kayaknya pertanyaan rahmatmu Oh boleh Untuk games yang ini Oke Bukan akhir dunia ya Wah serem juga ya Pak Apa Jajanan kampus yang paling disukai pasangan tanya? Jajanan kampus Berarti saya jawab Wahyu Wahyu jawab saya Gitu Wahyu nanya aja Wahyu 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 Ada yang mau promosi kopi? Oke Empat 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 Tiga Dua Satu Gak buka Habis Oke Salah deh Soalnya Kalau jajanan lu ganti-ganti Lu suka ganti-gantian ya? Coba Tebak dulu Kalau saya Serian jadi jajanan itu Ya kurangan sih Seperti Seperti Takut Mulut Mulut Sima centaan Hini Her Jajanan dia Hini apa? Cirok 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 dia apa ya Aci Cirok Wieeee Suha Halo Sama ya lu bang Aduh uap Sama ya Salah Emang get chịuses Padamannya Padahal dia selalu kedua Samiashes diri Kalau ike itu sebenernya ganti-ganti sih Tergantung makan berat atau enggak Cuma kalau misalnya snack sih ike lebih sering ke bahasa ikan Cilok juga Tapi walaupun enggak jodoh tuh jawabannya sama Emang sekarang cuma ada cilok Oke oke Sepertinya itu pertanyaan dari games yang ini Mereka cuma tepat satu ya Satu setengah Satu setengah Eh setengah doang enggak lah Ini yang mana? Ini bener satu Terus yang dua bersaudara? Salah Wanak sukan biru Satu Satu Cloti motor, HP, salah Cilok Cilok sama Jadi kesimpulannya adalah Ternyata mereka itu Tapi mungkin kan jadi pasangan coba Iya Amin Kalau untuk yang pribadi-pribadi mungkin Ntar dulu Tapi kayaknya Kalau yang hima banget kayaknya Mas tau ya? Apa tuh? Ada habis lagi? Ada habis lagi? Berharian enggak? Berharian silok Yeay Karena mereka kebanyakan silok janin Laster ya Kayaknya cerita juga Gilok Waduh waduh Oke Propertinya kak? Enggak enggak sih Meskipun tadi banyak yang berbeda Tapi sebenarnya kita itu punya Juga yang sama Karena kan Semakin berbeda-beda itu Semakin berwarna gitu Seperti binaka Tunggal Ica Meskipun berbeda tetapi tetapi Bersama teman-teman gue Menjadi Gimaya Lebih baik Dua guys Dua Dua Oke Oke Boleh Ini properti satu Oke Ada quiz lagi Oke Gimana gue cara? Quiznya Quiznya itu ini ada Checklist Dan ini ada silap Oke Jadi kita akan kasih pertanyaan Kalian harus mendebak Paragraf Eh Paragraf yang Kalimat yang kita ucapkan adalah Benar Oh salah Oke Baik Baik Tapi gak boleh nyentek Di belakang Bisa putar-putar-putar Oke Kita kasih waktunya Iya Oke Oke Coba Tunggu dulu Tunggu? Tunggu 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 Quiz yang pertama Timah Iresmikan pada tanggal 14 April 2019 2009 Oh 2009 Yes or no Tiga Tiga Dua Satu Tujuh ya? Ini apa? Ini apa? Oh iya apa? Oh ini bener gak? Tunggu kembali Oke Jawabannya Benar 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 Jadi Hima akuntansi itu Diresmikan tanggal 14 Maret April Oh salah Pertanyaan Tunggu Tunggu Pertanyaan Kedua Oke Oke Program Studi yang ada di Utpam Berjumlah Sepuluh Produk Betul Yes Atau Salah No Salah Yeay Jadi Program Studi yang Yang Cilok Ada di Utpam itu Yang E1 Itu ada 15 Prodiki Banyak ya Wah ada sektaris Akuntansi D3 MTK Pendidikan PKN Pendidikan Ekonomi Teknik Mesin Teknik Elektro Teknik Industri Teknik Kimia Teknik Ekonomi Akuntansi E1 Management E1 Sastra Indonesia Sastra Inggris Hukum Tadi aku ngerak loh Hukum Oke Itu belum beatbox ya Oke Oke Pertanyaan ketiga Katami Adalah Wakil Ketua Periode 2017 2018 Yes Or No Katami Adalah Wakil Ketua Periode 2017 2018 Betul Atau salah 5 4 3 2 1 Wah Kompak lagi Apakah kompak salahnya Atau kompak benarnya Cilok ya Coba Eh kita tanya ketualah Ketua 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 Panggil Coba Jawabannya apa Kak Henni Kenapa tadi mau menanya Pertanyaannya apa Kak Kak Tami adalah Wakil Ketua Periode 2017 2018 Salam Salam Weeey Dan Kak Putri itu yang baru Di tahun 2017 2018 Orangnya ada disini 2019 2019 2019 Amin 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 Tanyaan Terakhir 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 Masih ada pertanyaan dari netizen dan teman-teman Oke Diingetin lagi nih teman-teman kalau mau tanya langsung bisa langsung komen tuh di live nya ya Aku mau nanya apa Tanya apa aja kalau apa Mau nanya apa Mau nanya yang banyak Mau nanya yang banyak Mau ngasih quiz lagi boleh Mau ngasih hadiah Setelah Setelah Boleh Oke Pertanyaan terakhir dan paling penting Kalau gak tau ini Hmm Tucuk Nanti Pak Darsono dateng Dewer satu-satu Gak tau Oke Langsung Cahat banget ya kan Oke Pertanyaan adalah Wakil Rektor 1 Adalah Bapak Dokter Haji Rasmadi MPD Betul atau salah? Betul atau salah? Betul atau salah? Betul atau salah? Wakil Rektor 1 adalah Bapak Doktor Haji Rasmadi MPD Betul atau salah? Mudah ya Hmm Gak kembaraan sih deh Agak boleh seset Oke Gak boleh nyontek Udah 3 2 1 Tunjukkan jawaban nih ini apa? balik lagi balik lagi agak lupa dua-duanya yes nih antara kompak salah oke sih udah ganti iya, makanya sih salah ini bener? apa bener? pas apa? mata jawabannya jawabannya wakil rektor Satria betul semuanya betul ternyata mereka itu kompak untuk sama-sama tahu kumpam, hima, cara utuh apa kan? keren sih keren sih oke, itu adalah terakhir kita selesai oke Robertnya di pulangin di sewa oke kayaknya ada pertanyaan dari netizen baik netizen, jangan lupa ya ha 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 temen-temen mahasiswa bukan netizen aku kebanyakan nonton tapi temen-temen mahasiswa ini adalah netizen-netizen yang memberikan dapat positif terima kasih oke langsung pertama pertanyaan pertama ini dari Lestari kayaknya dia sering muncul ya oke, katanya menurut kalian tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi itu seperti apa? apakah dengan banyak program kerja lalu bagaimana jika pada saat kalian menjawab nanti ada salah satu program kerja kalian yang kalian usung tidak terlaksana atau tidak bisa direalisasikan apakah organisasi tersebut dikatakan gagal? baik boleh menurut kami di suatu organisasi dikatakan berhasil ataupun dinyatakan gagal itu adalah bukan berarti program kerjanya itu terlaksana ataupun tidak melainkan setiap organisasi itu memiliki visi dan misi apabila visi dan misinya itu memang sudah tercapai di periodenya itu bisa dikatakan organisasi tersebut adalah berhasil jadi bukan berarti apabila ada program kerja yang tidak berhasil untuk dijalankan atau tidak dapat dijalankan karena memang ada satu dua kendala yang memang belum bisa ditemukan solusinya itu bukan berarti organisasinya itu gagal melainkan itu dijadikan pembelajaran atau periodenya selanjutnya jadi apabila organisasi itu mencapai atau mewujudkan visi dan misinya itu maka organisasi itu dapat dikatakan jadi kalian itu lebih fokus bukan pada program kerja tapi lebih fokus kepada tujuan dari iya betul karena tujuan dari visi dan misi itu memang ada beberapa yang diimplementasikan di program kerja gitu tapi bukan berarti program kerja ini ujung tombak dari suatu organisasi yang memang akan berhasil atau tidak gitu tapi melainkan disini ada visi dan misinya misi tercapai itu sudah termasuk proses iya karena kalau misalnya program kerja itu tidak berhasil dilaksanakan itu bukan berarti yang memang organisasinya tidak mampu tapi melainkan disitu ada beberapa kondisi yang memang belum bisa kita selesaikan gitu jadinya kita menunda ataupun kita tidak melaksanakan program itu pertanyaan yang lanjutnya yaitu dari Oylisa oh iya sebelumnya terimakasih kepada Lestaria setelah pertanyaan doakan selama banyak umur sehat selalu amin amin kalau jualan dilancarkan amin amin pertanyaan terimakasih dari Oylisa Oylisa Gimana sih cara kakak-kakak paslon berkomitmen sama kuliah keluarga dan organisasi dan gimana caranya supaya capai target komitmen itu semua mau siapa jawab yang jauh kan biasanya iya mungkin terimakasih untuk sebelumnya yang sebenarnya Lisa terimakasih untuk Oylisa terimakasih kepada Lisa yang udah bertanya jadi bagaimana cara kita berkomitmen antara kampus antara kampus keluarga maupun belajar jadi disini kembali lagi kepada niat-niat kita dari awal jika niat kita dari awal sudah berkomitmen bahwa apa tujuan awal dari kita Insya Allah Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik jadi apapun itu mungkin dengan adanya kuliah keluarga pasti itu semua bisa bersama-sama jika orang itu mempunyai niat yang baik ini dan juga sedikit penambahkan disini kita juga balik lagi kita sehari itu 24 jam jadi yang tahu kita sendiri bagaimana kita harus meminicu waktu bagaimana kita harus misalnya jam segini kita harus ini itu sebenarnya yang tahu kita sendiri jadi lebih mengenali diri sendiri gimana caranya kita bisa melakukan banyak hal tapi kitanya tidak juga kewalahan bisa mengatuh waktu dengan baik iya betul jadinya semua tujuan yang ingin kita capai itu bisa tercapai oke ada pertanyaan lagi gak ada lagi nih ada lagi nih terima kasih lisa terima kasih ayo 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 ada nih pertanyaan dari Sriiswita 2015 oke oke katanya bagaimana cara menurunkan ego sendiri untuk kepentingan bersama ya baik sebelumnya terima kasih kepada Sri 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 I Winta 2015 terima kasih atas pertanyaannya ya balik lagi disini kita itu sebagai manusia pasti kita juga punya ego masing-masing tidak munafi kalau misalnya kita tidak punya ego karena kita pasti punya keinginan sendiri yang memang itu berbeda dari orang lain dan terkadang itu keinginan kita itu berlawanan dengan yang lainnya gitu tapi balik lagi disini seperti divisi kami disini kita ingin menunjukkan bahwa yang berjiwa sosial disini kita mengingatkan bahwa memang kita ini tidak hidup sendirian gitu kita ini hidupnya bersosialisasi jadi kalau misalnya kita tidak bisa menurunkan ego bagaimana kita bisa berkomunikasi kita bisa bersosialisasi dengan orang banyak apalagi di organisasi ini kita tidak hanya bertemu dengan teman-teman kita tidak hanya bertemu dengan pengurus yang memang sudah mengenal sifat kita tapi kita banyak ketemu dengan orang-orang baru jadi bagaimana kita menurunkan ego kita sendiri adalah dengan cara kita memperhatikan perasaan orang-orang gitu berusahalah untuk berpikir sebelum bertindak gitu karena setiap tindakan itu kan pasti ada positif ada negatif ada akibat yang memang harus kita tangguh resikonya ya gitu itu ada tambahan dari kakak Wahyu misalnya anda menurunkan itu ya betul ya apa yang dikatakan oleh kakike bahwa menurunkan ego kita dalam melihat apa sebenarnya melihat perasaan orang lain jadi jangan cuma mengandalkan perasaan dari diri sendiri jadi karena dihidup di dunia itu emang bukan cuma kita kita aja gitu kita seorang kita sendiri tapi kita juga punya yang namanya teman jadi bagaimana kita bisa memahami perasaan orang-orang yang ada di sekitar kita gimana kakak udah ada pertanyaan? ya masih belum bertanya nih tapi kita mau buka ada lagi nih yang nanya kak lagi kak? ini pertanyaannya dari story yang kita ajuin kemarin oke boleh dari siapa kak? dari alif underscore pajar 29 ini alif punya temannya temannya apa ya? wah kayak alif kamu memperhatikan sekali ya terima kasih alif pertanyaannya katanya mau tanya kak? kesimpulannya apa gitu? oke oke jadi halo teman-teman mahasiswa isa takutansi disini kami paslon nomor urut 2 nah disini kita sudah menyusun visi dan misi apa saja yang ingin kita wujudkan di periode 2019-2020 jadi diharapkan teman-teman mahasiswa dapat berkontribusi dan juga berperan aktif di dalam pemilihan umum ketua dan wakil-wakil ketua hima isa takutansi periode 2019-2020 karena disini kita ini hima isa takutansi tidak hanya butuh pengurus kelainkan disini kita juga membutuhkan mahasiswa S1 akutansi untuk dapat memajukan pro di S1 akutansi di Universitas Pamulang bersama-sama karena berat sama dipikul ringan sama dicinci kami tidak sendiri kita bersama-sama bersama nomor 2 menuju timah yang lebih baik wooo mantap gak rasa udah sejam ya? udah sejam ya? udah sejam ya? udah semangat-semangatnya ya ini? udah sejam ya kan? lagi saya biar lebih aduh ya sedih ya karena gak keterasa ternyata udah sejam ya kalau gitu kita harus pamit nih gak? gimana? kita harus pamit iya 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 tidak usah berpecil hati ya kalau misalnya kita berpisah nanti kita akan bertemu lagi di depan ini hebat ya bener jangan lupa catat tanggalnya tanggal 13 Maret ada debat antara paspal tanggal 16 Maret itu ada pemilihan untuk reguler C dan pada tanggal 19 Maret itu ada nah pemilihan untuk reguler A dan reguler B dan pada tanggal 20 Maret itu perhitungan suara iya oke jadi teman-teman terimakasih udah terimakasih udah terimakasih ya dan jangan lupa catat tanggal yang tadi catat tanggalnya oke kita undut diri mohon maaf bila ada salah salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih